Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Umi Zedan Kitchen Di video kali ini Umi mau share cara bikin rendang Masakan nomor 1 paling enak di dunia Ini Umi bikin versi 3 kg daging Jadi lumayan banyak banget Dengan bumbu aneka rempah pilihan Membuat aroma rendang itu Sangat nikmat, sangat khas Cita rasa otentik Yang rempah banget Dengan proses memasak yang sangat lama Berjam-jam Menghasilkan rendang yang sangat enak Bumbunya meresap ke dalam daging Menyatu Dagingnya empuk dan lembut Pasti semuanya suka Nah penasaran gimana caranya Umi buat? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Umi Zedan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama saya siapkan daging sapi Sebanyak 3 kg Ini 1 baskom penuh teman-teman Daging sapinya ini saya potong-potong Seperti ini Agak besar Ini sudah saya cuci bersih Dan kita sisikan dulu Untuk bumbu rendangnya Ada 180 gram cabai merah keriting Atau sekitar 60 buah 180 gram bawang merah Atau sekitar 50 butir 70 gram bawang putih Atau sekitar 15 buah Untuk bumbu rempahnya Ada 1 buah biji pala Nanti kita haluskan 4 ruas jari kunyit 3 ruas jari jahe 15 buah cengkeh 15 buah cengkeh 4 buah kapulaga 1,5 sendok teh jinten 3 potong laos ukuran besar Seperti ini Kalau ditimbang ini sekitar 100 gram Untuk rempah yang tidak dihaluskan Ada 3 buah bunga lawang 6 cm kayu manis Atau 1,5 ruas jari 10 lembar daun jeruk 6 batang sereh Yang nanti akan digeprek Itu ada yang belum saya sebutkan Yaitu 1,5 sendok teh merica butiran 3 sendok teh ketumbar Dan 20 buah cabai rawit Untuk bumbunya Mau saya blender aja Atau kalau mau diulek halus juga boleh Cabai merah keriting Cabai rawit Bawang merah Bawang putih Lada dan ketumbar Cengkeh jinten dan kapulaga Laos yang sudah diiris tipis Kunyit, jahe dan juga pala Lalu ini kita blender hingga halus Hasilnya seperti ini Selanjutnya Bumbu akan saya tumis dulu Tanpa menggunakan minyak Setelah bumbu agak kering Bebas air Baru akan saya tambahkan Dengan minyak goreng secukupnya Kemudian tumis bumbu Jangan lupa tambahkan dengan serai Daun jeruk Kayu manis Dan bunga lawang Tumis bumbu sampai harum dan matang Dalam pembuatan rendang ini Masing-masing punya cara Masaknya teman-teman ya Ada yang bumbunya tidak ditumis Langsung dimasukkan ke dalam santan Ada yang ditumis dulu Setelah bumbu harum dan matang Masukkan daging sapi Lalu aduk sampai tercampur rata Ini dimasak dulu Selama 10 menit Sampai dagingnya berubah warna Baru nanti akan kita tambahkan Dengan santan Nah ini dagingnya sudah mengeluarkan kaldu Sudah berubah warna Sekarang saya tambahkan dulu Santan cair sebanyak 2 liter Untuk santannya saya ambil dari 4 butir kelapa parut Yang saya peras 2 liter dijadikan santan encer Dan 1,5 liternya saya jadikan santan kental Ini kita masak dulu Selama kurang lebih 1 jam Sampai nanti mengeluarkan minyak Setelah dimasak selama 1 jam Minyaknya sudah mulai keluar Kalau sudah seperti ini Sekarang saya akan tambahkan dengan santan kentalnya Sebanyak 1500 ml atau 1,5 liter Dari proses ini kita akan masak dalam waktu yang cukup lama Kurang lebih sekitar 3-4 jam Tambahkan garam sebanyak 2 sendok teh Ini saya kasih 1,5 sendok teh dulu ya Dan 1 bungkus roiko Atau kalau kurang boleh pakai 2 bungkus Memasak rendang Tidak menggunakan gula apapun ya Resep bumbu rendang ini Kalian bisa gunakan untuk memasak gulai Kalio dan rendang Jadi 1 resep bumbu ini Bisa menghasilkan 3 aneka masakan ya Rendang ini saya masak kurang lebih selama 3 jam Seperti ini sudah jadi gulai Kuahnya masih lumayan banyak Dan kalau sudah agak mengental seperti ini Sudah jadi kalio Jadi kalian mau buat versi mana nih Versi gulai Versi kalio Atau versi rendang Kalau mau dijadikan rendang Ini masih lama lagi masaknya ya Pokoknya sampai santannya habis Nah karena kurang asin Saya tambahin lagi garam Setengah sendok teh Jadi total garamnya sebanyak 2 sendok teh Masak rendang Tidak perlu pakai gula ya Karena rasa manisnya nanti sudah akan didapatkan dari santannya Ini rendangnya sudah jadi Sudah mateng Minyaknya sudah keluar Santannya juga sudah habis Aromanya sangat wangi sekali Rasanya sudah pas banget Siap diangkat Dan dinikmati Gimana Gampang kan Cara buat rendang Hasilnya sangat enak banget teman-teman Memasak rendang memang butuh ketelatenan dan juga kesabaran Karena bumbunya yang banyak dan waktunya yang lumayan lama Tapi habisnya cepat ya Sekarang saya mau cobain dulu rendang daging sapinya Dagingnya sangat lembut sekali Seperti ini teman-teman Sangat ngerempah sekali Rasanya sangat enak sekali Bumbunya pas banget Jadi untuk penggunaan garam Sebaiknya hati-hati Karena rendang tuh gak pakai gula Jadi garamnya supaya dipaskan ya Enak banget Recommended Kalian wajib coba untuk resep ini Dijamin kalian akan suka Selamat mencoba Semoga video ini bermanfaat Mohon maaf kalau ada salah kata Jangan lupa subscribe Like, komen Channel youtube Umiza dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum